Halo guys, welcome back to my channel balik lagi di channel aku sorry banget karena aku masih pakai kostum yang sama di video sebelumnya karena aku langsung aja mau cerita tentang kehamilan trimester aku yang pertama nah, karena sekarang aku udah masuk 5 bulan dan kemarin bener-bener mager banget untuk buat video trimester 1, nah hari ini aku bakal buat, jadi waktu itu aku tau hamil tanggal 26 bulan 6 nah, semenjak itu aku tuh bener-bener kayak bahagia banget, kalian bisa bayangin gimana bahagianya, aku ada di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton yang cerita tespek atau program hamil aku, nah jadi pertama-tama waktu itu aku hamil kan bulan 6 nah jadi aku langsung periksa ke dokter alhamdulillah positif hamil dan waktu itu USG baru kantungnya aja jadi ini yang pertama kali aku USG yang ini hanya ada kantungnya aja kantungnya itu bener-bener kayak samar-samar banget kelihatannya tuh kalau kalian bisa notice, kelihatan agak jelas nah, jadi waktu itu aku tuh bener-bener kayak wah aku hamil gitu ya yaudah vitamin, waktu pertama aku USG ke dokter aku dikasih vitamin A itu untuk otak bayinya sama penguat janin karena aku kan jarang makan, takutnya ntar ada apa-apa sama kandungan aku, jadi dokternya bilang dikasih penguat janin aja katanya sama hospit DHA untuk perkembangan otaknya gitu kan nah setelah aku satu minggu setelah aku USG disitu aku baru mulai mual muntah, waktu itu pertama kali aku USG usia kandungannya 7 minggu baru 2 bulan mualnya itu belum terlalu gimana-gimana sih hanya mual-mual sekedar mual aja enggak sampai muntah setelah itu setelah 2 minggu mualnya makin jadi dan makin hebat sampai aku tuh kayak muntah-muntah setiap cium apapun bau muntah, cium bau bawang, bau masakan apapun dan terutama bakso itu aku paling muntah jadi aku tuh pagi-paginya makan roti makan roti terus usahakan aku tuh makan roti sikat gigi dulu karena aku kalau sikat gigi pasti aku langsung muntah nah itu cara aku USG jadi pertama aku makan roti sudah sikat gigi terus aku minum susu paginya setelah aku minum susu baru siangnya aku makan nasi itu pun bener-bener enggak apa ya enggak masuk ke dalam tenggorokan aku rasanya langsung muntah lagi muntah lagi nah jadi aku coba makan roti lagi minum air putih dan kadang-kadang pernah satu harian itu aku enggak ada makan apa-apa cuma minum air putih nah alhasil sampai masuk ke tiga bulannya aku coba USG lagi dan alhamdulillah dedeknya ini dan dia udah nampak dong udah nampak ini yang ketiga bulan nah disitu terakhir trimester aku nah waktu itu jantungnya belum kedengaran jantungnya belum kedengaran gerakannya juga belum ada apapun dia baru kayak besar kecebong gitu USG lagi yang ini yang ketiga bulannya untuk memastikan apakah janin aku bener-bener berkembang itu aku dikasih lagi menguat janin sama asam folat nah asam folat itu bagus banget untuk pertumbuhan janinnya untuk kelengkapan tubuhnya gitu kan supaya enggak ada cacat satu pun atau apa gitu bagus banget untuk perkembangan organ tubuhnya lah gitu kan nah disitu aku tuh makin mual makin mual dan makin mual aku makan juga masih kayak biasa pagi-pagi aku hanya makan roti hanya roti aja yang masuk ke dalam mulut aku sama mie instan kan enggak mungkin aku tiap hari makan mie instan jadi aku yaudahlah makan roti pake selai kadang pake selai susu kadang roti itu aku banyak-banyakin aku campurin susu hamil kadang aku juga minum jus jus alpukat tapi susunya aku pakein si susu hamil gitu enggak aku pakein susu susu kaleng dan segala macem nah siangnya itu baru aku biasa minum jus kalau paginya aku makan roti siangnya aku minum jus terus terus malemnya malemnya yaudahlah aku ngemil apa aja yang mau dimakan kayak misalkan roti lagi atau buah gitu kan bener-bener aku seharian itu enggak ada makan nasi kadangpun kalau misalkan aku lagi pengen makan sayur-sayuran yang masaknya bening-bening gitu yaudah aku makan sayurannya aja aku enggak ada makan nasi sama sekali dan dokter juga bilang katanya kalau misalkan kehamilan awal gini enggak usahakan jangan banyak makan nasi dulu takut baby-nya kebesaran katanya nah kalau misalkan udah trimester akhir boleh makan nasi katanya banyakin nasinya hanya makan ikan doang kadang nah kadang kalau misalkan ketemu makanan yang aku pengen banget gitu nah disitu aku bener-bener makan banyak-banyak supaya aku kenyang gitu tapi aku ngerasa selama aku hamil ini kenyangnya tuh kayak bukan kenyang yang kenyang yang enak tapi kenyang yang masih lapar gitu loh nah setelah akhir 3 bulan masuk trimester akhir akhir trimester 1 disitu aku masih mual muntah banget selama dari aku tahu aku hamil 7 minggu sampai 12 minggu aku cuman makannya gitu-gitu doang aku tuh makan ayam rebus gitu cuman dipakein beras merah jadi kayak ayam kuah merah gitu itu bagus banget buat menambah HB dan darah kita gitu loh bagus banget buat janinya juga dan kadang aku banyakin minum air kelapa karena nggak tahu kenapa kayak haus banget suka haus kadang aku bisa minum air 1 gelas segini cuman aku tuh nggak sanggup kencing terus gitu loh sebenarnya hamilan trimester 1 aku tuh nggak terlalu banyak yang gimana sih cuman yang ya yang gitu-gitu aja deh mual muntah keseadaan aku di rumah aja kadang badan itu sampai lemes kadang aku bilang sama suami gimana ya dede makan apa ya di dalam dede berkembang kadang aku tuh berat ngelawan mindset aku aku takutnya aku nggak ada makan aku takut bayi aku nggak berkembang apalagi aku anak pertama walaupun aku tahu teorinya tapi aku tuh kerasa kayak orang bodoh banget gitu loh kayak aduh anak aku berkembang nggak ya karena aku nggak makan gitu kan apalagi kemaren perutnya belum keliatan sama sekali kok perut aku lama banget keliatannya gitu kan nah jadi aku tuh memutuskan tuh ke dokter lagi kemaren nah untuk yang WSG yang keduanya usahakan makan walaupun kalian tuh mual aku selalu bilang kayak gitu semua orang tapi memang sih diri sendiri tuh kayaknya susah banget untuk makan tapi percayalah itu bagus banget buat pertumbuhan janin kalian terutama vitamin aku juga minum untuk itu aja sih pokoknya vitaminnya aku minum tetap aku minum sesuamil trimester 1 aku juga masih tetap minum karena untuk tenaga aku juga sama perkembangan dedeknya kan jadi trimester 1 itu menurut aku ada senengnya ada sakitnya nah waktu trimester 1 aku belum terlalu banyak kencing sih sebenarnya karena juga mungkin rahimnya masih kecil kan nah jadi aku cuman ya ngejalanin hari-hari kayak biasa aja cuman badan aku masih terasa lemas waktu itu kayak nggak mood mau ngapa-ngapain gitu kan terus hormon juga berubah banget aku lebih sering kayak manja-manja sama suami kadang si suami tuh sampe kenapa sih kok kan nggak kayak biasanya kok ini kayak gini 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 ya namanya orang hamil juga kan kayak aku selalu pengen bareng di keteknya dia gitu terus tidur tuh harus diulus-ulus belakang sini gitu kan nah untuk next videonya setelah ini aku mau filming untuk yang trimester 2 ya trimester 2 nya yang sampai sekarang cuman mungkin ini aku buat pisah video aja ya ketakunya kepanjangan kalian bosen nontonnya gitu ya kita jumpa di video selanjutnya semoga kalian terbantu dan tipsnya untuk ibu-ibu yang baru hamil menurut aku tetep makan walaupun kalian mual gitu karena trimester 1 itu bener-bener masa-masa yang berat banget untuk ibu hamil gitu ya jadi tetep makan dan apapun deh yang kalian suka kayak misalkan kalian pengennya makan ini ya gak apa-apa makan aja yang penting makan gitu yang penting perut kalian itu jangan sampai kosong takutnya kalian yang tadinya gak ada emah jadi ada emah gitu apalagi yang ada emah ya harus tetep makan gitu kecuali kalian jangan minum yang cafe-nya tinggi seperti teh terus kopi terus durian juga kurang lain boleh makan durian dan sebenarnya semua makanan itu boleh dimakan cuman ada batasnya misalkan durian kalian hanya boleh makan 1 biji aja atau 1-2 biji gitu hanya istilahnya hanya kayak menuhi hasrat ingin aja gitu gak usah sampai berlebihan kan kasihan dedeknya juga terus cabe juga kurangin karena kan cabe itu sebenarnya bagus banyak vitamin C-nya cuman kan kalau misalkan kebanyakan juga gak bagus ya untuk perut kita takutnya kita mulas-mulas dihari atau apapun itu terus karena kan cabe itu panas kasian juga sama dedeknya ya di dalam karena kan dia makan apapun yang kita makan udah gitu aja sih semoga bermanfaat pengalaman trimester aku gak ada yang gimana-gimana sih cuman mual muntahnya aja so thank you bantuan-bantuan yang udah nonton bye